Oke, gue coba masukin Oke, mati Mati lagi bro Bukanan bro Habis ada gaming ga? Halo? Apa? Ada yang berantem? Ada yang berantem? Dan nama dia adalah John Cena Oke guys, balik lagi bersama Detektif Blue Detektif siapa? Ya, Detektif Patut Maseran Kali ini kita akan bermain game Hyperpone lagi ya guys ya Yang dimana disini Detektif akan men-sharing kepada kalian Solo rank ke Tear Diamond ya guys ya Tapi Windstrike itu Bagaimana caranya? Jadi disini kita akan menampilkan dulu sebuah Windstrike Temen-temen ya Oke, kalian bisa lihat temen-temen ya Disini kita sudah memasuki pada sebuah Windstrike Disini kita ada beberapa Windstrike lah itu temen-temen Tuh, kalian bisa lihat sendiri temen-temen ya Jadi caranya itu gimana? Nanti kita bakal sharing sama kalian dan tipsnya juga ya Kita langsung saja memasuki pada Solo Rank Bagaimana caranya Windstrike Tetapi Solo Ranked di Diamond Tanpa berbahasa-bahasi Langsung saja kita masukin pada gameplaynya And let's go! Oke guys ya, kita sudah masukin pada mapsnya Dan disini kita masukin Momiji Gawa Dan pertama-tama adalah Yang kalian lakukan ketika Solo Ranked itu Adalah melakukan pemilihan Hero Brawler ya temen-temen ya Contohnya kayak Blast disini Kita bakal gunakan Blast aja guys ya Oke guys ya, seperti kalian lihat disini Ada anak Hexa Anak RL Anak Gix Wah ini sih bakalan keras banget nih musuhnya guys Jadi Solo Ranked ini bukan main-main ya Oke guys ya, kita sudah masukin pada maps Momiji Gawa Dan ronde pertama kita bakal menggunakan USP temen-temen ya Karena main Solo itu wajib banget pake early game-nya Itu pistol USP ini temen-temen Langsung saja kita masukin ronde yang pertama cuy Oke ini ronde pertama udah kebuka Dan disini kita mainnya tuh pelan-pelan ya guys ya Jadi kalau kalian depend Kalian coba cari posisi musuhnya Dengan cara ngebokongin ya Contohnya kayak gini pelan-pelan aja nih carinya Kalau kosong berarti dia ke A Kita bisa bokongin dari base guys Ayo kita ke base dia Tuh kalian bisa lihat ya Langsung headshot temen-temen Jadi disini kita nahan lagi Lalu kita balik lagi ke mid gitu Gitu aja mainnya guys Gampang itu Mungkin di kiri kita ada orang Sabar Harusnya ada yang pernah tuh Mati lagi Gimana guys Ketika kalian menggunakan Blast Dan main Solo Ranked Itulah kekuatan yang sebetulnya ya Dan disini kita sudah masukin ronde yang kedua Dan kita juga sudah bisa membeli AK Nah jadi Solo Ranked ini wajib banget Pake senjata yang Requelnya tuh agak susah ya guys Jadi kalau kalian susah Itu bakalan menjadikan I'm kind lebih pintar cuy Ronde kedua udah kebuka Disini kita bakal nge-sap dulu ya guys ya Karena kita jadi defender Bahaya juga kalau maju-maju sendiri Waduh Sabar Gua butuh kaparan bro Aduh Sakit 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 Ada Mia nggak Ain't healing bro Gua butuh healingin sih Ayo Bang Rin Ayo Bang Rinnya cu Nice GG Bang Rin Oke dua orang sisa dua orang nih temen-temen Oke sabarin Fokusin Fokusin Gimana dia Gimana dia Uti Di kiri kita Wuhuuu Itu dia Ketika kita Solo Ranked Temen-temen mati pun tidak ada masalah Karena kita mempunyai kekuatan Solo Yaitu Wind Strike ya guys ya Disini skornya ada dua Ini kalian pasti bakal meniru dengan skill Blast Dan juga senjatanya ini cuy Yaitu AK ya guys ya Oke Ronde ketiga udah kebuka Nah kalau teorinya kalian udah menang Dia bakal ke A Dan disini kita bisa majuin pelan-pelan ya guys ya Ingat jaga step Jaga santuy Nah kita bisa bokongin dia cuy Gitu aja teorinya ya Nyari kekuatan dengan santuy Aduh nih Agak bahaya juga temen-temennya Agak pusing gue sebetulnya ini Oke gue coba masukin Oke mati Mati lagi bro Nah itu dia Ketika ulti kita anggap pake Gak masalah Yang penting musuhnya rata cuy Solo rank kali ini Sumpah sih Gue baru kali ini Memenangkan gamenya dengan santuy guys Gitu ya guys ya Teorinya kalo kalian jadi defender Ikutin aja cara sebelumnya itu cuy Oke sekarang udah full update Sekarang kita masih tetap di B ya guys ya Nah sekarang ini dia bakal nge-push B guys Jadi kita coba Masih tembakan aja Tuh kalian bisa lihat ya Jadi kita disini santuy aja dulu Jaga-jaga posisi Buat nge-nekan dia Aduh dia ultimate tuh Halo guys Bye Oke mati Nah udah Set aja Itu aja tuh Cerainya cuy Gak usah pusing-pusing sebetulnya mah Oke kita tahan lagi aja Aduh ini mah solonya Terlalu geria anjir Aduh Kena sebuah tei kucing guys Mati kamu anjir Anjir Oke kita kasih itu Aus bro Slowly slowly Jangan dimajuin bro Oke sabar Gaskan bang Hajar bang Gila ya guys ya Solo squad kali ini Membara parah cuy Bahkan barbarnya melebih batas ini mah Ya tapi ada yang nge-pick juga di B cuy cuy 4-0 Tanpa ampun Tanpa kemajuan guys Dalam artian kita udah nge-kiri berapa ini 7 anjir Gak nyangka gua bisa kiri 7 cuy Dengan solo squad mainnya Di tier diamond lagi Aduh next time next time Nah sekarang kita coba majuin lagi Dia gak bakal juga ke arah sini cuy Jadi kita majuin pelan-pelan aja Untuk ngebokongin Nah gini ya teorinya ya Ingat guys Teorinya bakal kayak gini semuanya juga Oke jangan sampai mati juga dong Parah men Oke ini ronde selanjutnya Tadi kita kalah ya guys ya Jadi kita tekat aja Oke dia gak Ada orang Slow Oke sabar Sabar bro Sabar bro Mati tuh Wah Sama-sama mati ya guys ya Switch side next round Oke abis ini sweep dan kita lagi-lagi terjadi kekalahan cuy Padahal kita udah membantai parah ini kita udah lah kita rotasi aja Oke sekarang kita coba naik atas ini ya guys ya Jadi kita hot aja disini Untuk mencari posisi yang terbaik diantara yang terbaik gitu Terobos aja lah anjing lah Oke kita baju sebab tulang Mati kamu Wah bedoy Satu lagi kah? Dua lagi ternyata Ada di kanan bro Mati nih Habedoy gaming kah? Wuhuuu Ketika kita loncat pake blast Disitulah musimnya juga loncat Tetapi Kalah mereka niksuy Oke Dan MPP nya teman kita Dapatkan kill 13 Walaupun kita cuma 10 Tetapi kita disini bisa nge-backup dia lah gitu teman-teman Wuhuuu Oke kita pikmitnya dulu ya Sabar Nice game bro Sampai satu Sudah kita ulti Masuk aja bro Anjir Gak ada kapur gua lagi Nice banget skor 75 Dengan kekuatan teman-teman kita Disini kita solo rank ternyata ada bantuan juga dari seorang Bing ya Oke guys ya Dan disini ultimate kita aktif Dan kita juga bisa membeli senjata UMP Dan kita bakal ulti aja langsung disini Oke guys ya Disini kita coba langsung pushback aja cuy Udah ada ultimate juga nih Wait wait Ada scanner Sabar dulu Sabar dulu Tuh ada orangnya di depan situ ya Ayo bro Mati tuh Ya Gak mati ya Aduh Nestle Oke masukin bro Lastnya tuh Ayo Tabrak 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 Bang gua nih Wuhuuu Itulah kekuatan solo rank Ketika kita menjadi attacker itu main barbar Tetapi kalau defender Ngedepend Santuy Dan barbar juga gitu Dan MPP nya teman kita Dengan mendapatkan 23 kill ya guys ya Oke Nice banget Satu bintang bertambah Dengan kekuatan solo rank cuy Dan mendapatkan KDA 9,8 Total kill 13 Yaitu cuman kemenangan 85 ya Oke kita selesai sudah bermain solo Jadi tipsnya itu adalah Pakai hero barbar Yaitu brawler Mau thunder Blast Shot Raider Intinya brawler teman teman ya Mainin barbar Terus kalau ngedepend Ikutin cara tadi Kalau attacker Ikutin cara tadi teman teman ya Jadi mungkin segitu aja pada video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe And see you next time Bye 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 Bye